Baranaga jelit ke-20. Sampai di sini, lalu ia berpaling kepada Giam Chiang dan berkata, sahabat, tentu kau pun paham jalan pikiran ini, muka Giam Chiang tampak berkerut-kerut, dengan suara parau ia menjawab, Siang Chin, tidak perlu nasihatmu. Selama puluhan tahun berkecimpung di dunia kangong, pengalamanku kiranya tidak lebih sedikit daripadamu. Dan sekarang, pudarlah segala anganku yang muluk-muluk titik. Sepulangnya di pekko aku, selamanya aku akan mengasingkan diri dan takkan ikut campur urusan tetek bengek lagi. Kukira itu jalan yang paling baik, sahabat, ujar Siang Chin lalu ia berpaling kepada Bwe Sin dan berkata, dan kau nona Bwe, kau pun boleh bebas untuk pergi, mendagak sorot metu Bwe Sin mencorong terang dan menatap Siang Chin setajam sembilu, katanya, kau sungguh baik hati Siang Chin, kuharap di antara kita akan lebih baik jika tidak saling bermusuhan. Ucap Siang Chin dengan tenang. Nona Bwe, kau bukan tandinganku. Adalah menjadi kebiasaanku tidak mengampuni orang yang memusuhi diriku, jika begitu, akan lebih baik kau bunuh diriku saja sekarang, babat rumput sampai akarnya, kau tahu aku takkan membunuh kau, kalau tidak, untuk apa aku buang waktu dan tenaga lagi? Nona Bwe, aku tidak meminta pengertianmu atas diriku, aku cuma ingin mengatakan padamu bahwa nasib mujur dan pengampunan takkan datang berulang atas dirimu, dengan rasa benci Bwe Sin mengangguk. Katanya, ya, aku pun ingin memberitahu padamu, bila mana aku dapat pergi dengan hidup, pada suatu hari pasti akan ku cari kau, akan kubunuh kau dan titik. Perempuan Hina Sian Goan Pian merauh murka, segera ia lolos goloknya dan hendak melambrak Bwe Sin. Sebun Tiobu juga lantai mencaci maki atas sikap Bwe Sin yang tidak tahu diri itu. Tapi Sian Chin lantas mencegah tindakan mereka, katanya, Nona Bwe, apakah betul kau bertekad begitu? Apakah kau tidak khawatir aku mengingkari janji sekarang dan bertindak padamu? Kau tahu untuk ini hampir tiada kesukaran bagiku, kau boleh bertindak sesukamu Sian Chin, aku tidak gentar, jawab Bwe Sin tanpa gentar. Kembali Sian Tiobu berjingkrak gusar, begitu pula Sian Goan Kian hendak menghajar lagi Sian Nona. Namun Sian Chin menggeleng kepala dan mencegah pula, katanya, Sudahlah, bebaskan dia saja Sian Heng, teriak Sian Tiobu, apakah kau sudah keblinger, mengapa bebaskan dia jika keparat ini tetap tidak mau menyadari dosanya? Apakah kau tidak salah titik? Bisa jadi aku salah, tapi biarlah titik, kata Sian Chin. Dengan dingin Bwe Sin berkata, aku tidak berterima kasih kepadamu, Sian Chin, Sian Chin tersenyum, katanya, ingat pada perkataanku, aku tidak membunuh kau dan juga tidak memerlukan terima kasihmu. Aku merasa kau bukan pemeran pokok dalam pertempuran yang banyak menimbulkan banyak korban ini kau hanya atas perintah dan ikutan saja, malahan kau pun sudah membantu kelancaran usahaku, makanya aku beri jalan hidup bagaimu. Ku tahu kebebasanmu akan merugikan diriku sendiri, tapi aku tidak menyesal, apabila kau tetap akan memusuhi aku, itulah hakmu, akan ku tunggu kapan dan dimanapun juga. Tapi kau harus yakin benar-benar akan dapat mengalahkan aku, kalau tidak, maka nasibmu akan tamat juga pada saat itu titik. Nah sekarang boleh silahkan pergi semua Bwe Sin mendungat dengan angkuh, jengeknya, akan kuingat baik-baik ucapanmu ini, Sian Chin, habis berkata ia terus melangkah keluar tanpa menoleh disusul oleh Giam Chiang dan Giam Chiat. Waktu lewat di samping Sian Chin, mendadak Giam Chiang berhenti dan menatap Sian Chin lekat-lekat, sampai lama barulah ia bersuara parau, terima kasih, naga kuning Sian Chin hanya membalasnya dengan tersenyum tanpa berucap. Sorot metu Giam Chiat juga menampilkan perasaan aneh. Sesaat itu Sian Chin merasakan perasaan aneh pada pandangan kakak beradik itu, yaitu terima kasih, merasa utang budi dan ketulusan hati. Sian Chin memandangi bayangan mereka yang akhirnya lenyap di kejauhan sana. Sebun Tio Bu menggeleng, katanya, Sian Heng, lihat saja nanti, pasti akan datangkan kesukaran bagimu gara-gara pembebasan Buddha Hina tadi, dengan tak acus Sian Chin tersenyum, ucapnya, bisa jadi begitu. Tapi ku kira dia juga akan berpikir, aku pun bukan orang yang sering mengampuni orang, setelah memandangi sekelilingnya, lalu ia berkata, ku kira kita pun keluar saja, permainan di sini sudah berakhir, memandangi malam yang kelam, tiba-tiba Sebun Tio Bu berkata, fajar akan tiba tak lama lagi, apakah pagi kita akan terus berangkat Sian Chin mengangguk. Dan bagaimana dengan Kin Heng, tanya Sebun Tio Bu pula setelah termenung sejenak. Sudah tentu Kin Heng berangkat bersama kita, akan kita antar pulang ke Tan Ciu, jawab Sian Chin. Kemudian tentu kau pun harus pulang kandang dan menjenguk Jian Ki Beng yang sudah lama kau tinggalkan itu, Sebun Tio Bu tertawa, ucapnya, Sian Heng, bicara sesungguhnya, Memang ada niatku undang engkau berkunjung ke tempatku itu sekadar melihat bagaimana aku menjadi raja di sana, tentu saja aku berkunjung ke tempat Sebun Tangkeh, cuma untuk sementara waktu mungkin tak dapat terlaksana titik. Memangnya kenapa tanya Sebun Tio Bu? Aku masih harus menjenguk beberapa kawan lamaku, mereka terluka dan sedang dirawat, sudah setian lama ku tinggalkan mereka pula titik. Ciciku juga sedang menantikan kedatanganku, cicimu Sebun Tio Bu melenggong. Kau mempunyai seorang cici, kakak perempuan. Baru sekarang ku dengar aneh titik. Apakah kakak kandung, Sian Heng? Oh, bukan, kakak angkat, tapi tiada ubahnya seperti kakak kandung, jawab Sian Heng dengan tertawa. Baik, seru Sebun Tio Bu sambil berkeblok, akan ku liringi kau ke sana dulu, habis itu kita boyong teman-temanmu itu berkunjung ke tempatku. Kita harus berkumpul dengan baik selama lima tahun atau sepuluh tahun titik. Wah, apakah takkan mengganggu dan memikin bangkrut padamu ujar Sian Heng? Buset, seru Sebun Tio Bu dengan tertawa. Ribuan orang saja tak pernah membuat bangkrut, hanya ketambahan beberapa orang saja apa artinya? Nah, jadi sudah pasti kalian harus ikut ke sana Sian Chin tertawa, katanya, tapi ku kira masih ada urusan lain lagi yang harus ku selesaikan. Urusan apapun, pokoknya aku telah pergi bersamamu, seru Sebun Tio Bu tiba-tiba Sian Goan Kian menyela, bila mana diperbolehkan, sesungguhnya Tecu juga ingin ikat pergi bersama kalian. Jangan, jangan khawatir saudaraku, kesempatan masih banyak di kemudian hari, ujar Sebun Tio Bu sambil menepuk bahu orang. Sian Susok dan Sebun Tangkeh, kata Sian Goan Kian pula dengan perasaan berat, apapun juga, kelak kalian harus berkunjung ke padang rumput. Segenap anggota Bu Sian Pei sangat mengharapkan kehadiran kalian, jangan khawatir, kami pasti akan datang, jawab Sian Chin dengan tersenyum. Lalu ia mendongak memandang langit yang masih kelam, gumamnya, sudah beberapa malam kita tidak tidur dengan baik, ku kira bolahlah kita istirahat sekarang dan esok pagi dapatlah kita berangkat. Oh di atas sebuah bukit kira-kira belasan li di luar Toa Hotin, Siang Chin dan Sebun Tio Bu bertengger di atas kuda masing-masing sedang memandangi barisan panjang pasukan berkuda berseragam putih yang sedang menuju ke utara. Angin meniup mengeru-deru dingin, kain putih berkibar disertai gemilapnya gelang emas di kepala, para pahlawan gagah berani itu sedang menuju pulang ke padang rumput sayuk-sayuk terdengar suara terompet yang mengharukan di selingi ringkik kuda, jauh di belakang sana asap tebal mengepul tinggi di angkasa, api sedang berkobar membakar jihuh. Suara gegap gempita kemarin, suara pembunuhan dan banjir darah, kini telah lenyap. Sebagai gantinya adalah suasana yang hening dengan puing-puing yang berserakan. Semuanya sudah berlalu, mereka sudah berangkat, Siang Heng, kata Sebun Tio Bu dengan terharu. Ya, tiada perjamuan di dunia ini yang tidak bubar, ujar Siang Chin. Marilah sebun tangkeh, ku kira Kin Heng sudah tidak sabar menunggu di dalam kereta sana, di kaki bukit sana ada sebuah kereta kuda, disitulah Kin Chin berbaring karena lukanya belum sembuh. Kuda kesayangannya tertambat di samping kereta. Di bawah pengawalan Siang Chin berdua, tanpa kesukaran apa-apa sampailah mereka di Tan Chiu, tempat kediaman Kin Jin. Kin Jin adalah tokoh yang sangat menonjol di daerah ini, hampir setiap orang dari orang tua sampai anak kecil tahu nama Kim Luijiu Kin Jin, terkenal karena keluhuran budinya, karena baik hatinya. Seperti halnya rakyat jelata di setiap tempat yang suka menonjolkan sesuatu atau hasil setempat yang terkenal, umpamanya Hami dengan semangkanya yang semanis madu, turfan dengan anggurnya. Peking dengan bebek panggangnya, maka di Tan Chiu nama Kim Luijiu hampir menjadi buah bibir setiap orang. Rumah tinggal Kin Jin adalah sebuah gedung yang mentereng dan halaman yang luas. Sesudah Kin Jin diserahkan kepada anak buahnya yang akan merawatnya, Siang Chin dan Sebun Tiobu untuk sementara juga ditahan oleh Kin Jin agar suka tinggal beberapa hari di situ. Tapi sekali tinggal, tanpa terasa 10 hari sudah lalu, selama beberapa hari itu salju juga turun dengan lebatnya. Sudah tentu dandanan Siang Chin sekarang sudah kembali pada gayanya yang semula, dengan jubah kuningnya yang khas, rambut terikat indah dengan ikat kepala warna hitam. Muka bersih, gigi putih, gagah dan tampan, ia telah kembali pada gaya aslinya yang menggiurkan setiap gadis. Pagi hari ke-11, Siang Chin duduk di ruangan tamu dan sedang menghangatkan badan di tepi tungku. Di depannya sebuah meja kecil dengan satu poci arak dan dua-tiga macam nyamikan. Di luar bunga salju berhamburan menyelimuti petohonan yang gundul. Selagi Siang Chin menghirup araknya, tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah Sebun Tiobu dengan langkah lebar. Begitu melihat Siang Chin, segera ia berseru, Aha, nikmat juga kau minum arak sendirian, pantas kau menjadi lupa kepada cicimu dan tidak ingin pulang lagi, duduklah Sebun Tangkeh. Memang sedang kupikirkan urusan ini, kata Siang Chin, kupikir besok juga aku akan mohon diri kepada Kin Heng. Kulihat kesehatannya sudah tambah baik dan mungkin tidak berbahaya lagi, besok. Aha, bagus sekali, seru Sebun Tiobu. Sesungguhnya aku pun sudah rindu kepada anak buahku yang sudah lama kutinggalkan itu. Besok pagi kita. Berangkat, lebih dulu menjemput Cici dan kawanmu itu, lalu pergilah ke tempatku sana. Terus terang, biarpun tempatku itu tidak mentereng seperti rumah Kin Heng ini, tapi juga mempunyai gayanya sendiri, pula tempatnya lebih luas, pemandangan juga tidak kurang indahnya, ku kira engkau pasti akan kerasan di sana, Siang Chin mengucap terima kasih. Lalu ia termangu dan memandang jauh keluar sana. Sebun Tiobu memandangi kawan ini dengan lekat-lekat, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, Siang Heng, ku kira engkau sedang mengenangkan cicimu itu. Apakah sejak kau terjun membantu Bu Siang Pei? Cicimu dan kawanmu itu kau tinggalkan di Tai Goan Hu betul, jawab Siang Chin dengan tersenyum. Ku kira cicimu itu tentu titik tentu sangat cantik. Bukan Siang Chin mengangguk, ya, cukup cantik. Sebun Tiobu tertawa, katanya pula, dan ku kira hubungan kalian pasti juga sangat akrab, Tentunya dia juga sangat sayang padamu titik. Apakah hubungan kalian tidak lebih dari itu? Misalnya kalian pun saling mencintai, ya, memang titik memang dalam hati kami cukup memahami perasaan masing-masing, jawab Siang Chin terus terang setelah ragu-ragu sejenak. Aha, pantas Sengka suka ngelamun, kiranya merindukan Seng Cici, goda sebun Tiobu dengan tertawa. Maka aku kira kita harus lekas berangkat saja besok, aku menjadi ingin melihat bagaimana bida dari kita yang berhasil menawan hati jagoan kita ini, Siang Chin tidak menjawab, hanya sorot matanya saja tampak mencorong terang, ia angkat poci dan menuangkan arak bagi sebun Tiobu. Aku menjadi heran juga, jika kalian benar-benar saling menyukai, mengapa kalian belum lagi menikah? Haha, jika naga kuning sudah berkeluarga, inilah peristiwa besar yang sukar dibayangkan. Ya, hal ini juga pernah ditanyakan orang kepada ku titik. Tutur Siang Chin sambil memejamkan mati seperti mengenangkan masa lalu. Bila teringat, aku sendiri pun rada terharu titik memang, mengapa kami tidak menikah saja dapatkah kau jelaskan tanya sebun Tiobu? Memang ada beberapa sebabnya, jawab Siang Chin. Ada alasan yang nyata, tapi ada juga yang tidak berwujud titik hi, peduli apa alasannya, jika suka lama suka, kenapa mesti urusan tetek bengek lagi seru sebun Tiobu? Sudahlah, pokoknya bila sudah berada di tempatku nanti, segera akan ku persiapkan hari bahagiamu, semuanya ku jamin. Beres, kalau sudah jelas sama-sama suka, kenapa pakai banyak alasan lagi Siang Chin seperti mau omong apa-apa pula, tapi tidak jadi. Apa yang dikatakan sebun Tiobu memang betul, selama ini dia selalu terikat dan dirisaukan oleh hal yang mestinya tidak perlu dihiraukan itu. Ucapan sebun Tiobu memang tepat, ia harus melupakan hal yang telah lalu, melupakan kejadian dahulu, bersihkan bayangan gelap yang selalu menutupi pikirannya. Taigo Anhu, kota yang dituju tampak di depan sana. Tidak jauh di luar kota itu ada sebuah rumah yang sederhana dan serba tenang, halaman luas dengan pagar bambu. Di sekelilingnya adalah hutan bambu dan sebuah sungai kecil menyusur samping perkampungan itu. Air sungai sudah membeku, sebuah jembatan kecil menghubungkan jalan masuk ke perkampungan. Waktu itu sudah dekat maghrib, dua ekor kuda tampak membedal tiba dengan cepat, terdengar suara derap kaki kuda itu berdetak-detak memecah kesunyian alam sekeliling. Kedua ekor kuda itu yang satu putih mulus dan yang lain berbulu loreng, di musim dingin begini nafas yang dihembuskan kuda itu tampak seperti kabut, badan juga bermandikan pelahuh, jelas kuda itu telah mengalami perjalanan yang cukup jauh dan lama. Kedua penunggang kuda itu tampak gagah perkasa, mereka adalah capri kuncu sebun tiobu dan sinaga kuning siang cin. Mereka langsung melarikan kudanya ke jurusan perumahan ini, yang tinggal di rumah ini tak lain tak bukan adalah sahabat siang cin yang sudah lama berpisah, yaitu dua potong kayu pao sehoa serta anlip dan kekasihnya yang pernah mendapat pertolongan siang cin, selain itu ada lagi kun sim ti, cici angkat yang dirindukan siang cin itu pada waktu sebelum siang cin berangkat membantu bu siang tei menyerbu hek jiutong di pi ciok san, ketika lewat kota tai go an hu, di situ siang cin meminta pao sehoa dan lain supaya berdiam saja di perumahan sederhana ini. Waktu mereka sama terluka parah dan perlu dirawat untuk itu tentu saja diperlukan waktu yang cukup lama. Tapi siang cin tidak menyangka kepergiannya akan makan tempo sepanjang ini, namun begitu di mana dan kapampun juga siang cin tidak pernah melupakan kawan-kawan baiknya serta cici angkat yang sedang menunggu kembalinya itu. Perjalanan dari tan ciu ke sini memakan waktu hampir 10 hari, ini pun sudah cepat, sedemikian cepatnya sehingga sebun tiobu kepayahan di tengah perjalanan. Akan tetapi siang cin tetap penuh semangat dan tentu juga tidak sabar, dia hampir lupa tentang lapar dan lelah diam-diam sebun tiobu tertawa, ia dapat memahami perasaan kawannya ini, ia pun mengerti bagaimana perasaan seorang yang merindukan kekasih. Dari jauh mereka sudah melihat rumah yang tenang itu, terharu hati siang cin setelah dekat dengan rumah itu. Jantungnya mulai berderbar, darahnya mengalir terlebih cepat, sampai tangan yang memegang tali kendali juga rada gemetar. Mendadak ia mengendurkan lari kudanya. Sebun tiobu terlanjur membedal kudanya beberapa tombak ke depan, habis itu barulah ia menahan kudanya. Hi, apa-apaan kau ini serunya sambil menoleh. Dari jauh kau melarikan kudamu seperti di uber setan, sesudah dekat kau malah bermalas-malasan. Haha, memangnya apa lagi yang sedang kau pikirkan? Kau hendak membuat kejutan akan tetapi siang cin tidak perlu lagi membuat kejutan, sebab pada saat itu kedatangan mereka sudah dilihat oleh Anlip yang kebetulan sedang berkebun di depan rumah. Dari jauh Anlip dapat mengenali siang cin, segera ia berlari ke dalam rumah dan berkauk-kauk memanggil pausul HBA dan kun simti. Maka beramai mereka menyongsong keluar, dengan sendirinya termasuk pula Tio Pengji, tunangan Anlip, pausul Hoa sengaja mengalangi Anlip berdua dan membiarkan kun simti berada di paling depan. Hanya sekejap saja siang cin dan sebun tiobu sudah mendekat dan berada di seberang jembatan kecil. Melihat kun simti, segera sebun tiobu berpaling ke arah siang cin sambil manggut-manggut sebagai tanda memuji. Dengan mengembeng air matel, terharu kun simti memandang lekat-lekat ke depan, untuk setian lamanya siang cin tertegun di atas kudanya, kemudian ia melompat turun dan melangkah ke atas jembatan, sorot matanya juga tidak pernah bergeser dari wajah kun simti yang molek itu, ia mempercepat langkahnya sambil memanggil, C.O. Adikut. Dengan suara gemetar kun simti sempat menyebut kata itu, lalu tidak sanggup meneruskan lagi, tenggorokan serasa tersumbat dan air mata pun bercucuranlah memburu maju memapak siang cin. Segera pula siang cin memegang tangan si nona dengan erat dan merangkulnya dengan mesra. Seluruh badan kun simti serasa lumpuh, ia membenamkan kepalanya di dada siang cin, sampai sekian lamanya ia tidak dapat mengucapkan apa-apa. Akhirnya ia menlongat dan menatap siang cin, sorot matanya yang penuh kasih mesra itu cukup mewakilkan mengutarakan segala isi hatinya. Maafkan ci, sampai sekian lama ku tinggalkan kau, akulah yang menambah beban pikiranmu kata siang cin dengan terharu. Tapi percayalah, siang dan malam tak pernah ku lupakan dirimu, percayalah rinduku padamu yang senantiasa menggoda hatiku. Kun simti tersenyum dengan air matem meleh di pipinya, Ucapnya, ya, ku percaya, percaya sepenuhnya. Sejak di penjara Jing Song San Cheng, di mana engkau menyatakan cintamu padaku, sejak itu hatiku sudah kuserahkan padamu sepenuhnya titik. Di apapun yang akan kau lakukan, apapun yang akan kau perbuat atas diriku, selamanya aku takkan ragu sedikitpun, siang cin mendekatnya lebih erat, katanya, kak titik bagaimana perasaanku padamu kiranya tidak perlu lagi ku lukiskan dengan kata-kata titik. Ku tahu, dik, ku percaya titik. Ucap kun simti dengan suara lembut dan hampir tak terdengar. Lama sekali mereka termangu-mangu dan lupa kepada keadaan sekitarnya. Dengan menyeret sepatunya yang butut pau seho alantes mendekati mereka dan menepuk pelahan bahus yang cin sambil menegur, Hi, kong cuya, ku kira sudah cukup kalian bermesraan, tapi kawan lama dan masih ada pula tamu yang ikut datang dari jauh masakah sama sekali kau lupakan, siang cin tersentak kaget, cepat ia melepaskan kun simpi dan berpaling, mukanya tampak merah jengah, katanya, hi, lo pau, baik-baikkah kau titik. Tanda petik. Pau sehoa menyengir, jawabnya, Hah, masakah kau masih ingat padaku? Kau pergi dan mengendurkan otot sepuasmu, tapi seluruh beban di sini kau taruh di atas pundaku, rasanya aku bisa mati nganggur di sini, lo pau, kata siang cin sambil memegang pundak seng, kawan, bicara sesungguhnya, aku harus berterima kasih kepadamu yang telah menjaga kun cici dan anlip berdua, sudahlah, tidak perlu kau bermulut manis lagi padaku, mulut manismu lebih tepat kau berikan kepada kun cicimu, begitu meserah, sampai lupa teman dan lupa tamu kita yang masih kau telantarkan, karena omelan paus hoa ini barulah siang cin ingat kepada sebuan tiobu yang masih berdiri di seberang jembatan sana. Cepat ia menggapainya sambil memanggil. Dengan tersenyum sebuan tiobu melompat turun dari kudanya dan menghampiri mereka. Baru sekarang siang cin sempat memperkenalkan mereka satu persatu. Aha, kiranya sip di kuncu sebuan tangkeh, Sudah lama ku dengar nama kebesaranmu, juragan besar jian ki beng memang nyata lain daripada yang lain, serapau sehoa sambil memberi hormat. Sebuan tiobu membalas hormat dan menjawab, Ah, nama pao heng juga sudah sering ku dengar dari siang heng. Bahwa pao heng adalah sahabat sehidup semati siang heng, Maka maaf jika aku pun ingin menyatakan bahwa sahabat karib siang heng sama juga dengan sahabat baikku, Terima kasih atas penghargaan sebuan tangkeh kepada diriku yang rudin ini, Selanjutnya masih banyak diharapkan petunjuk sebuan tangkeh. Lalu an lip dan tio pengji juga saling memberi hormat dengan sebuan tiobu, Siang cin menggentak-gentakan pundaan lip, Katanya dengan tertawa, An heng, du kamu ternyata sudah sembuh sama sekali. Selama beberapa bulan ini tentu kau sudah tidak sabar menunggu lagi, Kukira sudah waktunya kalian titik. Huh, tidak perlu kau bakar mercon setelah upacara selesai, On melpaus hoa dengan tertawa. Ketahuilah, adik pun dan aku sudah mengambil keputusan sendiri di luar taumu Dan menikahkan mereka secara resmi bulan yang lalu Mereka sudah menikah dengan resmi siang cin jadi melengat. Maaf, mestinya kami ingin menunggu sampai ke pulangan Inkong, Tapi Pau Chiampo tetap menghendaki kami menikah secepatnya Mengingat di tempat ini jauh dari keramaian Dan tidak perlu mempersoalkan adat kebiasaan segala Dan kami pun belum habisan lip menutur Dengan tertawa siang cin lantas menyela Bagus, bagus sekali, memang selayaknya kalian harus lekas terikat lahir batin Agar seterusnya bisa hidup dengan lebih mantap hingga tua Tentang ada atau tidak adanya kehadiranku, Kukira tidak menjadi soal Malahan kupikir kadoku untuk perkawinan kalian masih harus kususulkan titik Ya, dan juga kadoku, sambung sebun tiobu dengan tertawa Anlip dan Tio Pengci menjadi tersipu-sipu Cepat mereka mengucapkan terima kasih Eh, bicara punya bicara, kenapa kita hanya berdiri saja di luar sini Hayolah silahkan masuk semua ke dalam rumah Tiba-tiba Pau Sehoa berseru Marilah, sebuntang keh, akan ku liringi kau Sebentar kita harus habiskan sepuluh kati arak bersama Masih ada satu guci simpananku akan ku keluarkan Anlip, suruhlah binimu buatkan beberapa macam daharan yang lezat Malam ini kita harus mengadakan perayaan ulangan Anlip dan Pengci mengiakan bersama Anlip lantas menuntun kuda ke belakang rumah dan istrinya berlari ke dapur Pau Sehoa lantas menggandeng sebun tiobu ke dalam rumah Tampaknya mereka sudah seperti kenalan lama saja Kak, marilah kita pun masuk saja Ajak Siang Chin sambil menggandeng tangan kun Sinti Sinona setengah menggelendot di tubuh Siang Chin Ucapnya dengan tersenyum Kawanmu itu sungguh sangat terbuka wataknya dan tidak suka berpura-pura Betul, dia dan Lopau adalah suatu pasangan yang cocok Sama-sama suka bicara secara belakang, memandang kejahatan sebagai musuh Dengan cepat mereka pasti dapat menjadi sahabat yang karib Waktu beromong-omong di tengah perjalanan, dia juga banyak memberi dorongan pada ku titik Dorongan apa tanya kun Sinti ketika Siang Chin mendadak tidak melanjutkan ucapannya Siang Chin menunduk memandang si Nona sekejap, katanya kemudian, mengenai kita berdua Dia malah mengomeli diriku, katanya aku berengsek, menakut, mengapa diamuring begitu dia anggap aku kurang tegas Kalau sudah saling mencintai mengapa tidak berani menyatakan cinta yang suci ini Sehingga banyak waktu terbuang percuma Dengan sayur kun Sinti berkata, di, ku tahu titik mungkin aku memang tidak setimpal bagimu Titik mendadak Siang Chin memegang bahu si Nona dan berhadapan muka serta memandangnya lekat-lekat Sejenak kemudian barulah ia berkata, Ci, mengapa kau berkata demikian? Kau tahu betapa cintaku padamu Memang selama ini belum pernah ku katakan terus terang Sebab ku kuatir akan mencemarkan kepribadianmu Apalagi bila ditolak olehmu Ini hal tak sanggup ku tahan titik Metukun Sinti terpejam Sedapatnya ia menahan gejolak perasaannya Gumamnya kemudian Tapi seharusnya kau tahu aku Takkan titik takkan menolak Oh, ci titik kau titik Siang Chin memeluk si Nona erat dan keduanya tenggelam dalam keheningan Hanya detak jantung kedua orang seakan-akan berlomba cepat Malamnya, kamar kun Sinti telah diatur terlebih indah daripada biasanya Di luar sana sebun Tiobu dan Pau Sehoa masih asik menghabiskan sisa arak seguchi yang kini sudah tinggal separoh itu Di dalam kamar Siang Chin duduk bersanding dengan kun Sinti dalam suasana yang romantis Siang Chin telah minum dua cawan arak sehingga mukanya yang putih bersemu merah Kun Sinti memandangnya dengan termangu Dalam keadaan demikian ia merasa tiada kata-kata yang lebih dimengerti daripada tatapan matu yang mesra ini Sampai lama sekali, dengan lirih barulah kun Sinti berkata Dik, selama ini tentunya kau sangat susah titik Siang Chin tersenyum ringan, ucapnya Terkadang aku merasa diriku ini sangat bodoh Berlari kian kemari dengan bersusah payah Banyak pula mendatangkan rasa cemas, gusar dan gemas Tapi yang ku kerjakan adalah urusan orang lain Aku pun suka heran pada diriku sendiri dari mana timbulnya hasratku ini titik Tanda petik Dik, kau pendekar berbudiluhur Memang itulah tugas kewajibanmu mengabdi bagi sesamanya Padahal aku pun senantiasa cemas dan khawatir bagimu titik Lah terdiam sejenak, lalu menyambung pula Kau tahu, aku tidak mempunyai seorang sana kadang lagi di dunia ini kecuali kau Aku sering merasa kesepian dan tiada sandaran Hanya bila engkau berada di sisiku, terasa lahaman dan terhibur Dik, aku tidak menyesal apa yang telah kubeberkan padamu di Jing Song San Cheng tempoh hari titik Sesungguhnya aku pun ingin berkata kepadamu Usiaku lebih tua daripadamu, juga badan tak sempurna lagi Aku menjadi titik menjadi ragu apakah kau dapat menerima diriku dengan sesungguh hati Apakah cintamu padaku bukan cuma timbul dari perasaan kasihan dan ingin menolong saja Tidak, sama sekali tidak Jawab siang cin dengan tulus dan tegas Kita berteman sejak kecil, tentunya kau kenal pribadiku Sejak kecil memang sudah ku sukai kau Waktu itu aku tidak tahu bahwa inilah yang disebut cinta Lebih tidak tahu bahwa cinta diperlukan pengutaraan yang nyata Tapi sejak lama ku simpan saja perasaanku itu di dalam lubuk hatiku Kemudian kita pun sudah sama-sama dewasa Belum lagi sempat ku paparkan perasaanku kepadamu Tahu-tahu kau telah dipaksa orang tua untuk dengan keluarga Oh, pada waktu kau diberangkatkan Sungguh hatiku serasa disayat-sayat Kukira selama hidup ini kita takkan berjumpa pula Dari balik jendela ku saksikan engkau naik ke atas tandu dan titik ketika itu Aku baru berusia lima belasan Bisa jadi aku memang belum paham artinya cinta Tapi sedikitnya sudah dapat ku rasakan betapa beratnya ditinggalkan olehmu Hal lain yang membuat ragu diriku untuk mengutarakan perasaanku kepadamu adalah Karena aku pun sangsi Ku sangsi apakah engkau juga mempunyai perasaan yang sama terhadapku Ku takut perasaanku padamu hanya menjadi hayalan belaka titik Dengan tangannya yang halus kun simti menggenggam tangan siang cin dengan erat Katanya dengan terharu Tentunya tak terpikir olehmu bahwa apabila aku tidak suka padamu Masakah aku mau mengiringi kau bermain layangan Mencari jengkerik dan juga mendampingi kau membaca Setiap tahun tentu ku beri hadiah dompet kain bersulam Yang ku selam adalah sepasang merpati titik Bila mana kancing bajumu terlepas Aku pula yang membetulkannya bagimu Pernah satu kali kau jatuh sakit Hampir setiap hari ku jenguk kau dan menjaga dirimu titik Tapi setelah kau sembuh Aku menjadi heran bahwa kau seakan-akan menjauhi diriku Malah, waktu itu secara diam-diam aku telah berguru kepada seorang kosan Beliau selalu datang, mengajar pada waktu pagi dan maghrib Bila mana habis berlatih kung fung, rasanya menjadi lelah Sehingga perjumpaan kita lantas banyak berkurang titik Oh jadi pada waktu aku dipaksa menikah Saat itu kau sudah mahir kung fung, tapi mengapa engkau tidak berusaha menolong diriku Aku tanya kun simti dengan menyesal Mana bisa ku bertindak begitu Apalagi aku pun tidak tahu sesungguhnya kau suka padaku atau tidak Juga engkau tidak memberi sesuatu isyarat padaku agar bertindak demikian titik Aku memang bodoh Sama sekali tidak ku pahami sikapmu yang baik itu padaku Kemudian, setelah tambah umur tentunya kau paham bukan ujar kun simti dengan rawan Ya, dua-tiga tahun kemudian pahamlah aku segalanya Jawab siang cin sambil mengangguk Tapi yang ku ketahui juga cuma terbatas pada kebaikanmu padaku Hanya kebaikan antara seorang kakak dengan adiknya Tetap tak berani ku pikirkan tentang cinta Baru setelah ku selamatkan kau dari keluarga Oh, sesudah kau bicara terus terang padaku barulah ku paham seluruhnya Akan tetapi lantaran pengaruh berbagai macam pandangan dan ikatan adat umum Sebegitu jauh tetap tak berani ku terima perasaanmu itu Setelah sekian tahun pula, ketika terjadi peristiwa berdarah di Jing Song San Cheng itulah Pada saat-saat gawat itulah kau masih tetap mencurahkan segenap cintamu padaku Pada detik itu pula tekatku menjadi bulat pula Apapun tidak kupusinkan lagi Hanya engkau, sekalipun semua orang di dunia ini menyatakan tidak setuju Tetap ku cinta padamu Dan sekarang, cahaya terang sudah cemerlang Sinar harapan sudah di depan mata Akhirnya kita berkumpul juga dan akan berada bersama selamanya Berkumpulnya kita memang banyak mengalami rintangan dan tertunda Tapi belum terlambat Cinta memang tidak kenal waktu dan terlambat segala Kun Simti seperti berada di alam hayal Gumamnya sambil mengangkat mukanya yang basah dengan air mata Benarkah demikian? Cinta tidak pernah terlambat ya? Cinta memang tidak pernah terlambat Jawab Siang Chin tegas Erat Kun Simti merangkul pinggang Siang Chin Untuk sejenak mereka tidak bicara Sampai lama sekali barulah Kun Simti mendengar pula dan bertanya dengan lugu Dik, kelak lama, bila cici sudah tua apakah kau takkan bosan padaku? Siang Chin mencium dahisi nona Ucapnya dengan tersenyum Tidak, waktu kecilku kau tidak menganggap aku terlalu kecil bagimu Bila kau sudah tua Mana bisa ku anggap kau terlalu tua bagiku? Cii, tidak lama lagi Bila mana beberapa urusan sudah kubereskan Akanku pilih hari yang baik dan kita akan menikah titik Dan sekarang aku harus kembali ke kamarku titik Ia mengangkat kepala si nona dan memandangnya lekat-lekat Tiba-tiba ia berkata pula dengan rada tercengang Cii, sungguh ajaib Luka bakar mukamu titik lukamu sudah sembuh seluruhnya Bahkan titik bahkan kau tampak lebih cantik daripada dulu Kun Simti mengusap lahan muka sendiri Sambil bergumam Ya, sudah sembuh Semuanya berkat perawatan Pau Toako Dalam hal ilmu pengobatan Lepau memang ahli yang sukar dicari bandingannya Ujar siang cin dengan kagum Kalau cuma melihatlah hiriahnya Siapapun tidak percaya dia memiliki kepandayan khas Sungguh aku sangat kelembira dan bersyukur lu Kamu telah sembuh secepat ini Tiba-tiba Kun Simti seperti teringat sesuatu Ia menunduk dengan muram Lalu berkata dengan lirih Bik, ingin ku tanya titik Urusan apa, katakan saja Jawab siang cin Kun Simti mendengak pula Dengan sorot metah yang sayu Ia tatap siang cin Lalu berkata dengan rawan Bik, misalkan titik Misalkan luka bakar mukaku tak dapat disembuhkan seluruhnya Umpamanya sekarang mukaku berubah menjadi sedemikian buruknya Sehingga mirip siluman Apakah titik apakah engkau akan tetap cinta pada kuajah siang cin Memancarkan cahaya yang cerah Dengan tegas dan tulus yang menjawab Pasti, pasti tetap ku cintai kau Ia merandek sejenak Lalu menyambung pula Ci, ketahuilah Cintaku padamu bukanlah karena kecantikan lahiriahmu Akan tetapi yang lebih penting adalah kecantikan batinmu Kecantikan rohaniahmu Ku tahu betapa lembutnya perangainmu Betapa bajiknya hatimu Keluhuran budimu Ditambah lagi sifatmu yang sabar Anggun Semua ini membuat kagum padaku Ci, wajah seorang perempuan Betapapun cantiknya dia pasti juga akan tiba masanya layu Akan tetapi kecantikan batin adalah abadi Tak pernah layu Bahkan semakin dia sah akan semakin cemerlang Ci, untuk itulah makanya ku cinta padamu dengan segenap jiwaku Sukmaku, ku percaya padamu Dikatakun simti dengan terharu Padahal aku pun tidak sebaik Sebagaimana kau gambarkan tadi Cuma aku harus bersyukur kepada Tian Harus berterima kasih kepada bau to aku yang telah menyelamatkan wajahku ini Siang Chin mengangguk pelahan Ucapnya dengan lembut Selanjutnya kita akan hidup bahagia dan aman Tenteram Takkan ku bikin kau tersiksa dan menderita lagi Ci, Fajar sudah hampir meningsing Sudah waktunya ku kembali ke kamarku Hendaklah kau juga istirahat dengan baik Oh 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 hari ketiga setelah mereka pulang ke sarang yang hangat ini Sejak pagi cuaca cukup baik Salju sudah berhenti Malahan Seng Surya pun mengintip dari balik awan Meski cahayanya tidak begitu gemilang Namun tetap memberikan perasaan yang hangat Dengan santai siang Chin tampak berdiri di tepi pagar bambu Dekat jembatan sana sedang memandangi bumi raya Yang dilapisi salju putih dengan sinar gemilapan Yang terpantul oleh cahaya matahari Dengan wajah berserikun Sinti berdiri di samping siang Chin Yang lelaki gagah tampan Yang perempuan cantik halus Sungguh suatu pasangan yang amat setimpal Dari balik jendela Pau Sehoa dan Sebun Tiobu Yang berduduk di ruangan tengah dapat mengikuti gerak-gerak kedua sejoli itu Berulang-ulang Sebun Tiobu mengangguk Ia merasa kagum dan juga iri Ia merasa pasangan yang cocok ini memang sukar dicari bandingannya Pau Sehoa menguap, pelahannya tarik lengan baju Sebun Tiobu dan bertanya Apa yang kau pikir tangkeh, pakai angguk-angguk segala Sebun Tiobu menjawab Kau lihat siang Heng dan Nonakun itu, sungguh suatu pasangan yang setimpal Anehnya kalian tidak memberi dorongan sehingga sudah sekian tahun waktu mereka terbuang dengan percuma Setelah mengusap ingusnya yang hampir meleleh Pau Sehoa mendengus Ucapnya, siapa bilang kami tidak memberi dorongan? Sialan, justru demi urusan ini Entah berapa kali kami perang mulut Tapi dasarnya Kong Cuya kita itu memang berengsek Kuatir ini ragu itu, dalam hati kepingin, di mulut tidak berani kentut Orang ikut memikirkan dia, tapi dia sendiri malah maju mundur Di rodok, mungkin aku sendiri mencari istri juga tidak perlu diributkan begitu Sebun Tiobu mengangguk-angguk pula Katanya, di dunia Kang Ong Siang Heng terkenal sebagai naga kuning yang tegas dan bijaksana Tapi menghadapi urusan kehidupan berumah tangga dia justru sedemikian prihatin dan batuh Huh, prihatin dan batuh apa? Lebih tepat dikatakan dia penakut dan pengecut jengek Pau Sehoa Kenapa Pau Heng menuduhnya demikian tanya Sebun Tiobu? Kau tahu, Kong Cuya kita dengan Nona Kun adalah tetangga dan juga ada hubungan baik antara kedua keluarga Mereka berdua juga teman memain sejak kecil Pada waktu mulai akil balik diam-diam Nona Kun sudah menyukai Kong Cuya Sudah tentu Kong Cuya juga lengket dengan Nona Kun Karena Nona Kun lebih tua 3 tahun daripada Kong Cuya Maka dia memanggilnya Cici, jadi tidak pernah berjanji atau bersumpah segala Panggilan kakak hanya karena kebiasaan saja Sebab itulah bila mana dia anggap kakak angkat tidak boleh dijadikan istri Ini alasan yang tidak masuk akal dan cuma kentut belaka Lalu, karena Nona Kun dinikahkan orang tua kepada keluarga yang tidak cocok Setelah suaminya meninggal, Shang Heng lantas menolongnya dari neraka Kata Sebun Tiobu Oh, Shang Heng sudah bercerita padamu tanya Pau Sehoa Ya, sepanjang jalan dia sudah mengisahkan pengalamannya kepadaku Nah, jika begitu, tentu kau dapat menarik kesimpulan sendiri Apakah keraguan-raguan Kong Cuya ini bukankah berlebihan? Bahwa Nona Kun kini adalah janda Kong Cuya telah menolongnya keluar dan mereka telah hidup berdampingan selama beberapa tahun Kenapa mereka tidak tegas menikah dan menjadi suami istri resmi saja? Kenapa masih harus pikir ini dan kuatir itu? Benar juga, ku kira Shang Heng memang terlalu lemah mengambil keputusan dalam persoalan ini Makanya bagiku sudah mutlak Kong Cuya dan Nona Kun harus selekasnya menikah dengan resmi Dan tampaknya citaku ini dapatlah terlaksana tak lama lagi Betul, pasti akan terlaksana dalam waktu singkat Mereka pasti juga suatu pasangan yang bahagia Langkah selanjutnya tinggal soal waktu saja Entah kapan baru arak nikah mereka dapat kita minum? Tanya Pao Sehoa dengan terbahak-bahak Tiba-tiba Siang Chin berpaling dan berteriak Hi, apa yang kalian bicarakan? Begitu serius? Sebentar berteriak, sebentar tertawa titik Yang kami bicarakan justru adalah kasih dungu ini seru Pao Sehoa Sambil bicara mereka berdua lantas melangkah keluar dan mendekati Siang Chin Hi, ada apa aku dijadikan sasaran pembicaraan kalian? Memangnya kapan aku pernah bersalah padamu? Lopau ujar Siang Chin dengan tertawa Siang Heng, selah sebun tiobu, kita bicara yang benar saja Adakah hari nikahmu dengan nona kun? Sudah kalian tentukan seketika muka kun simpi menjadi merah dan menunduk malu Tapi tidak urung tersembul juga senyum manis pada ujung bibirnya Siang Chin tertawa, jawabnya kemudian Sebun Tangkeh, tepatnya kapan menurut pendapatmu? Kalau menurut pendapatku, ku kira besok juga boleh Seru sebun tiobu Haha Siang Chin tertawa Masa begitu cepat tidak mungkin, Tangkeh Begini, kata sebun tiobu pula Sekarang sudah dekat akhir tahun Kupikir bagaimanapun juga beristerilah sebelum tahun baru akan sangat berarti bagi kehidupanmu Seperti sudah pernah ku katakan hayolah botong semuanya ke tempatku sana Ku jamin segalanya Akanku kerahkan segenap tenaga dan pikiran untuk merayakan pernikahanmu Tepat, selapau sehoa, sialan Untuk urusan ini bisa beruban bila harus menunggu lagi Memangnya mau apa jika tidak lekas dilaksanakan Sebun Tangkeh, kata Siang Chin Bagi kami sebenarnya urusan ini sudah bukan soal lagi Yang jelas, bukankah engkau yang harus berkorban, baik tenaga, pikiran dan juga harta Betapapun kami merasa tidak enak, Siang Heng Mengapa kau menjadi seperti orang yang baru kenal saja seru sebun tiobu Jika kau mensungkan lagi, baiklah segera ku angkat kaki dari sini dan anggaplah kita tidak pernah bersahabat Maaf, Tangkeh, cepat Siang Chin memberi penjelasan Sudah tentu maksud baikmu kami terima dengan senang hati Cuma, untuk ini masih harus tunggu sampai ke pulangan kami Nanti koma sebun tiobu melengak Tanyanya kemudian dengan bingung Menunggu ke pulanganmu Bukankah sekarang kita sudah berada di rumah? Memangnya mau kemana lagi dan pulang apa segala? Sinar matu Siang Chin mendadak mencorong terang Ucapnya dengan tegas Jeng Siong San Ceng pun senti berseru tertahan sambil mendekat mulut Dengan cema siap pandang Siang Chin Seperti mau bicara tapi urung Sikap Pau Sehoa juga kelihatan prihatin Katanya, betul, utang itu kalau tidak ditagih Matipun aku tidak kera, utang Utang apa tanya sebun tiobu Utang darah jawab Pau Sehoa dengan perasaan pedih Di dalam utang darah ini masih harus ditambah lagi penghinaan dan kehormatan Sebun tiobu jadi teringat kepada cerita Siang Chin Tentang seng ketanya dengan Jeng Siong San Ceng Tapi tak tersangka begini mendalam permusuhannya Maka ia coba tanya lagi lebih jelas seluk-beluk permusuhan itu Dengan ringkas Pau Sehoa lantas menuturkan apa yang terjadi dahulu Pantas ke sepuluh jaris Yang Heng belum hilang bekas lukanya Teriak sebun tiobu setelah mengetahui kekejaman Jeng Siong San Ceng Pernah juga kulihat Siang Heng berganti pakaian dan tampak dadanya penuh bekas luka Kiranya dibalik bekas luka itu tersempan dendam kesumat sedalam ini Sungguh keji dan rendah perbuatan Jeng Siong San Ceng dengan setan tua siha itu Baiklah, bilakah kita berangkat-berangkat kemana tanya Siang Chin heran Jawabnya, jangan salah paham tangkeh Yang kupikirkan adalah persoalan ini adalah urusan pribadiku dengan Lopau Tidaklah pantas jika ikut menyeret kau terjun ke lumpur titik Apa katamu selah sebun tiobu dengan penasaran Coba jawab, persoalan antara Bus Yang Pai dan Ji Ho Kan juga urusan pribadi mereka Tapi mengapa kau memela Bus Yang Pai mati-matian tiada alasan lain Hanya demi keadilan belaka jawab Siang Chin Itu dia seru sebun tiobu Lalu, apakah kau anggap aku sebun tiobu ini tidak tahu keadilan Tidak kenal persahabatan Tidak tahu perasaan Apakah persahabatan kita ini belum cukup erat dibandingkan hubunganmu dengan Bus Yang Pai Siang Chin bergelak tertawa sambil menggeleng-geleng Akhirnya ia berkata Sungguh aku sangat berterima kasih atas perhatianmu sebun tangkeh Terpaksa mesti bikin repot kau juga Nah, kan seharusnya begini Lalu apa artinya persahabatan jika tidak saling membantu ujar sebun tiobu dengan tertawa Baiklah, ku kira tidak perlu lagi kita ribut Selapau sehoa Yang penting sekarang harus kita rundingkan dulu Bilakah kiranya kita akan berangkat dan kira bagaimana harus bertindak petang Nanti juga kita boleh berangkat dan langsung menuju Jeng Siong San Ceng Ujar Siang Chin Kita menyampaikan kartu dan menantang secara terangan atau dengan kira lain tanya sebun tiobu Tidak, kata Siang Chin Kita takkan memberi kesempatan bersiap bagi mereka Lebih takkan memberi keuntungan bagi mereka dengan kira main kerubut Tapi kita gunakan gerakan kilat Kita serbu ke dalam perkampungan mereka Siapapun yang kepergok segera kita bereskan tanpa ampun setuju seru paus sehoa Sudah terlalu banyak kejahatan dan perbuatan kotor yang dikerjakan anak kura-kura itu Dengan mereka tiada persoalan tentang moral dan perikemanusiaan lagi Begitu menyerbu ke dalam kita lantas gempur dan obrakabrik mereka hingga habisan Ya, terhadap penjahat seperti kawanan bangsat Jeng Siong San Ceng itu memang tiada istilah perikemanusiaan Kata Siang Chin, memang di dunia ini ada sementara orang yang sok bicara tentang perikemanusiaan Tapi coba kalau mereka sudah mengalami bagaimana perikemanusiaan yang berlaku di kalangan penjahat Maka barulah mereka akan tahu rasa dan mata akan terbuka Bagiku, perikemanusiaan memang mutlak harus dihormati Tapi perlu juga dilihat kepada siapa perikemanusiaan itu ditujukan Terhadap kawanan penjahat sendiri yang tidak pernah lagi tahu apa artinya perikemanusiaan Kukira diperlukan tindakan tangan besi, tindakan keras yang setimpal Pada hakikatnya kawanan penjahat yang sudah berakar itu tiada harapan untuk diperbaiki Mereka adalah parasit masyarakat Bagiku akan lebih baik korbankan seorang penjahat Daripada mestisi penjahat sendiri akan mengambil korban seorang Atau mungkin puluhan orang yang baik dan tak berdosa Betul, tukas sebun Tio Liu Setiba di Jeng Song San Cheng segera akan ku lepaskan panah bulu merah Bila mana mereka tidak menggubris panah tanda pengenal Jian Ki Beng kami Maka berarti mereka sengaja memusuhi Jian Ki Beng dan aku pun cukup alasan untuk mengerjai mereka Haha, Ker, Tang Keh ini bukankah pernah kau gunakan terhadap Kim Wiji Yu Tapi akhirnya engkau dan Kin Heng telah menjadi sahabat baik Kata Siang Chin dengan tertawa Betul, tapi sekali ini jelas takkan mendatangkan kawan baik lagi Jawab sebun Tio Bu dengan tertawa Mereka bicara dengan gembira dan bersemangat Tapi di samping sana kun Sim Ki tampak burung Jangan khawatir, Chi, kata Siang Chin ketika mengetahui kekhawatiran si Nona Adalah menjadi pedoman hidup naga kuning selama ini Budi dan dendam selamanya ku berdakan dengan tegas Budi harus ku balas dan dendam harus ku tuntut Utang darah harus bayar darah Terhadap Jeng Slong San Cheng rasanya tiada pemecahan lain kecuali melabraknya dengan kekerasan Demi sakit hatiku, demi keselamatan umat manusia yang pernah mengalami penganiayaan mereka Aku harus bertindak dan menghancurkan mereka Ucapanmu memang betul, Nik, cuma titik cuma apakah tidak berbahaya Jangan khawatir, kami pasti akan pulang dengan selamat Takkan kurang sesuatu apapun Hibur Siang Chin dengan tersenyum Dan setelah kami pulang, segera kita akan berangkat ke tempat sebuntang keh Harap menunggu saja dengan tenang, adikun Janganlah kau khawatir, ku jamin kong cuya akan pulang tanpa kurang seujung rambut pun Selapau sehoa Tempat itu di perbatasan Provinsi Soase Pada tanah yang agak membukit di tengah itu membentang sebuah jalan yang tertimbun Salju menjulur ke depan dengan berliku-liku seperti ular yang panjang Jeng Song San Cheng hanya berjarak 7 atau 8 li saja dari sini Sebun Tiobu tetap menunggang kudanya yang berbulu putih mulus dan Siang Chin juga menunggang kuda loreng Pausah Boa dapat membeli seekor kuda hitam yang dibelinya di Tai Goan Hu sebelum berangkat Ketiga ekor kuda itu lama menghembuskan napas yang menguap menjadi seperti kabut tipis Dan masih terus berlari di jalanan yang lici itu Akhirnya mereka melambatkan lari kuda di jalan bersalju itu Sudah dekat, Siang Heng Ucap sebun Tiobu sambil menguap-uap Siang Chin mengangguk Jawabnya, ya, tinggal beberapa li lagi Pausah Hoa menengadah memandang cuaca Ucapnya, tepat pada waktunya dan akan kita bereskan mereka satu persatu Pausah Hoa, kedua keting kayu andalanmu Tentunya kau bawa bukan tanya sebun Tiobu dengan tertawa Pausah Hoa menepuk bajunya Lalu berkata dengan menyesal Memang sudah ku bawa Cuma bila mengingat kedua keting kayu lama Sungguh aku menjadi sedih Keparat, kedua keting itu sudah hampir tahun ku gunakan Buatan dari kayu kurma yang keras Kedua keting kayu itu sudah tergosok licin dan cocok dengan Tanganku, saking lamanya warna kayu dari kecoklatan berubah menjadi kehitaman Akan tetapi, ketika terjebak di jeng song san ceng amblaslah dirampas mereka Ai, sungguh sayang titik Ada pun kedua keting kayu baru ini ku buat dua bulan yang lalu Lumayan juga, tapi kalau dibandingkan kepingan yang lama akan terasa jauh bedanya Sebun Tiobu mengangguk setuju Ucapnya, memang betul Bagi orang persilatan seperti kita ini Senjata lama yang kita pakai memang lebih baik Senjata lama bagi kita adalah seperti sahabat lama Sepatu butut sekalipun akan terasa terlebih enak dipakai daripada sepatu baru Senjata adalah jiwa kita yang kedua Bila mana hilang tentu akan terasa sedih Andaikan mendapat ganti yang baru juga akan terasa agak canggung Siang Chin yang berjalan di depan tiba-tiba menoleh Katanya dengan tertawa Makanya selama ini aku lebih suka menghadapi musuh dengan bertangan kosong Meski tersedia juga senjataku Tapi tak pernah kugunakan Dengan demikian senjataku takkan pernah hilang Andaikan hilang tentu juga tidak perlu menyesal lagi Sebab itu berarti tamatnya permainan dan habisnya riwayat Keparat, memangnya dalam hal kekuatan tangan Siapa yang mampu menandingi kau? Huh, tidak perlu kau berolok-olok Orang kehilangan senjata Kau bersorak malah On melpaus sehoa Selagi Siang Chin hendak berseloroh pula Tiba-tiba sebuun tiobu menyela Oh, ya, tempoh hari Siang Heng pernah berkata padaku Bahwa Ih Keng Hok dari Ang Tong Leng bisa jadi juga berada di Jeng Song San Ceng Memang betul, jawab Siang Chin dengan prihatin Setelah termenung sejenak Lalu sebuun tiobu berkata pula Keparat itu memang cukup tangguh Namanya juga cukup besar Hampir tidak lebih kecil daripada namamu Bila mendengar nama Im Bing Long pun Hampir setiap orang perselatan pasti mengeringitkan kening Ah, lo cuju seru tidak peduli siapa dia Bila mana dia memusuhi kita Biarpun jiwa tua ini harus melayang juga akan kulambrak dia Jengek Pau Sehoa Bicara terus terang Aku pun rada waz-waz terhadap L.H. Keng Hok Sedapatnya inginku hindari permusuhan dengan dia Kata Siang Chin Tapi kalau dia berkeras ingin memelasi tua siha dari Jeng Song San Ceng Terpaksa harus kuhadapi dengan segenap kemampuanku Apapun juga belum tentu dan mampu melalap diriku Tepat, tukas sebun Tio Bu Paling jiwa melayang seperti apa yang dikatakan Pau Heng tadi Padahal kalau jiwa kita melayang Maka segenap penghuni Jeng Song San Ceng juga Jangan harap akan dapat lolos satupun Bila Ih Keng Hok betul berada di sana Kebetulan akan kutentukan daya yang akan merajai bulim Atau aku yang akan menjagoi Kang O Kata Siang Chin Bagus seru sebun Tio Bu Begitulah ketiga ekor kuda Mereka terus melintasi jalanan berliku itu secara berurutan Suasana sunyi senyap Bumi raya ini seolah-olah tenggelam dalam kelelapan Sekonyong-konyong titik Siang Chin menghentikan kudanya dan mendesis Ada orang sebun Tio Bu juga lantas menahan kudanya Dan pasang kuping dengan cermat Segera ia pun mengangguk Ya, betul Juga tiga penunggang kuda Sedang menuju kemari menyusuri lareng bukit sana Di depan tiada rumah penduduk lain Kecuali Jeng Song San Ceng Kata Pausah Boa Kukira beberapa orang ini Besar kemungkinan datang dari sana Ia menyeringai Lalu menyambung pula Jika betul dugaanku Maka anggaplah nasib mereka yang lagi apes Biarlah kita menggunakan mereka sebagai tanda pembukaan Setuju kata sebun Tio Bu Tapi sebaiknya kita menentukan dulu Apakah pihak lawan benar-benar orang Jeng Song San Ceng Agar tidak salah sasaran Ujar Siang Chin sambil memandang jauh ke depan sana Bila anak kura-kura dari Jeng Song San Ceng Kukira tidak sukar untuk mengenali mereka Sebab didahi mereka seolah-olah terukir satu huruf Yaitu Jahat kata Pausah Hoa sambil tertawa Itu dia sudah muncul di Siang Chin Sesaat sebun Tio Bu dan Pausah Hoa memandang ke lereng sana Betul juga Tiga penunggang kuda dengan seragam jubah hijau Berkopiah kulit domba dan hampir menutupi mukanya Agaknya mereka pun merasakan licinnya jalan bersalju itu Maka perhatian mereka tercurahkan kepada kuda mereka Yang berjalan dengan hati-hati Sehingga tidak tahu bahwa di atas sana Sudah menanti tiga malaikat tel maut Siang Chin terus mengawasi ketiga orang itu Akhirnya tersenyumlah dia Kiranya seorang di antaranya dikenalnya sebagai Yew Hoa Yaitu kepala perkampungan belakang Jeng Song San Ceng Yang pernah juga bergebrak beberapa jurus dengan Siang Chin dahulu Sungguh kebetulan sekarang kepergok lagi di sini Dua orang lagi tidak dikenal Siang Chin Tapi dapat diduga pasti juga bukan manusia baik-baik Jelas mereka adalah antek Jeng Song San Ceng Melihat legaknya bisa jadi juga mempunyai kedudukan lumayan Mungkin sebangsa pelatih Siang Heng, adakah yang kau kenal? Tanya sebun Tio Bu Siang Chin mengangguk dan menjawab Ada, kepala perkampungan belakang Jeng Song San Ceng IHM, adil juga Tiga lawan tiga Ujar Pau Sehoa Pelahan-lahan ketiga penunggang kuda itu sudah makin mendekat Karena jalanan berlingkar dan juga tidak rata Maka setelah mengitari sebuah tanjakan Barulah ketiga penunggang kuda itu muncul di depan mereka Hampir pada saat yang sama dengan munculnya ketiga penunggang kuda itu Siang Chin bertiga terus melayang turun di depan mereka Keruan Ye Uhoat bertiga terkejut Namun reaksi mereka pun cukup cepat Di tengah hardikan Ye Uhoat mereka terus melompat turun dari kuda masing-masing dan siap tempur Ye Uhoat tetap bertangan kosong Sedang kedua temannya sudah melolos senjata Yang satu memegang pedang dan yang lain bergolok Yang berpedang menghadapi Pau Sehoa dan yang bergolok menghadapi sebun Tiobu Ye Uhoat sendiri tepat berhadapan dengan Siang Chin Setelah berpisah sekian lama Agaknya Ye Uhoat tidak segera mengenali Siang Chin Tapi demi melihat jubah kuning Siang Chin yang cemerlang itu Air mukanya lantas berubah hebat Selamat bertemu Tua Wancu seru Siang Chin dengan ketus Seketika kulit muka Ye Uhoat berkerut-kerut Dadanya juga berdebar-debar Sejenak ia tertegun Lalu bergumam Naga kuning betul Jengek Siang Chin Tak terduga bukan sedapatnya Ye Uhoat berlagak tenang Ucapnya kemudian Eh M Lama juga tak berpertemu Siang Heng Ya sudah rindu Makanya sengaja datang menjenguk kalian Jengek pula Siang Chin Adakah adakah sesuatu petunjuk yang akan kau Tentu saja ada Selah Siang Chin sambil mengerling sekejap ketiga lawan Ku kira sangat sederhana urusannya Kami hanya ingin meminjam malat makan nasi kalian Ye Uhoat menyurut mundur dengan terkesiap Serunya Sahabat Si Siang Selama ini rasanya orang Si Ye U tidak pernah memusuhi dirimu Yang akan menghadapi kau masih ada orang lain Kami ini hanya makan gaji dan terima tugas Bila mana kau ingin mencari perkara Tujukanlah kepada sasaran yang tepat Untuk apa kau recoki kami hektometer Setiap penghuni jeng siong san ceng kalian adalah binatang satu sarang Masakah ada perbedaannya antara kalian? Tidakkah kau membuat malu si tua bangka si habla ka ije Siang Chin Kong Chuyah Teriak pau sehoa dengan tidak sabar Apakah kita masih harus mengajak obrol padanya? Apakah perlu aku mencari keringat lebih dulu? Ye Uhoat melirik sekejap kepada pau sehoa dengan mendongkol ia membentak Kau, siapa pula kau pau sehoa mendolik? Jengatnya, aku bapakmu Masa kau tidak kenal lelaki muka kuning Yang berpedang menjadi besar? Teriaknya, wancu Perlu apa sungkan-sungkan? Apakah kedatangan kita ke sini hanya untuk mengundang caci maki orang? Beberapa bangsat ini barangkali belum tahu siapa diri kita, kunyuk, dan perat pau sehoa Yang pertama ku bereskan justeru kau keparat ini Pendang si muka kuning lantas bergetar Teriaknya, bagus Boleh kita coba-coba apakah aku si kunyuk ini lebih hunggul atau asor daripadakah si tikus ini? Tapi sebelum dia bergerak, cepat Uhoat mencegahnya dan berkata pula kepada Siang Chin Sahabat Siang, jikakah seorang jantan sejati, hayolah katakan hari dan waktunya Boleh kita perang tanding secara terbuka Tapi kalau mencegat dan labrak begini, betapapun bukan perbuatan seorang ksatria sejati Hektometer kau ksatria sejati kelas berapa jengek Siang Chin Pakai hari dan waktu segala Huh, jangan kau mimpi di Siang bolong, Ye Uhoat Keledai pun takkan kesandung untuk kedua kalinya pada batu yang sama Apalagi aku Siang Chin belum menjadi keledai Kau kira aku dapat kau tipu lagi Siang Heng Bicara apa lagi? Apakah kita perlu tunggu pula teriak sebun Tiobu tak sabar Nanti dulu, seru Ye Uhoat dengan keringat memenuhi dahinya Tapi belum lagi lanjut ucapannya Segera lengan besi sebun Tiobu bergerak Kontanda menyerang lawannya yang kurus dan bergolok itu Pada saat yang sama Pao Sehoa juga sudah merebak keluar kedua keting kayunya Peletak, sekali ketingan kayu itu berbunyi Serem tak ia pun mengetuk batok kepala lawan yang berpedang itu Karena tidak menduga, si muka kuning berpedang itu melompat mundur dengan kaget Dan kita pun boleh mulai seru Siang Chin kepada Ye Uhoat dengan tersenyum Berbareng ia menggeser ke samping dan telapak tangannya lantas menghantam pelipis lawan Ye Uhoat juga tidak kalah cepatnya Dengan sedikit mendoyongkan tubuh ke belakang Kedua kakinya sekalian menendang secara berantai Selagi Siang Chin terpaksa harus mengelak Menyusul ia lantas menghantam pula dengan kedua telapak tangannya yang bekerja dengan cepat Siang Chin tahu lawan sudah nekat Karena itulah dia tidak terburu-buru menundukkan lawan Ia lantas mengegos sini dan berkelip ke sana sambil mencari titik kelemahan musuh Di sebelah sana sebun tiobu sudah tampak jelas di atas angin Senjata andalanya tiat mopi, lengan besi iblis, terus menyambar kian kemari mengitari lawan Golok orang itu kelihatan sangat berat Tapi bila dibandingkan timot pi yang ringan dan lincah Golok itu hampir tak bisa berkutik menghadapi serangan sebun tiobu Kalau timot pi semakin cepat menyambar kian kemari Sebaliknya golok orang itu semakin lamban dan semakin kacau permainannya Keadaan si muka kuning yang berpedang juga tidak lebih baik daripada kawannya Ia belingsatan menghadapi dua keping kayu paus hoa yang berturut-turut menerbitkan bunyi peletak-peletok yang membingungkan itu Beberapa kali bagian tubuhnya yang fatal hampir terketuk oleh kepingan kayu itu Sedapatnya ia putar pedangnya seperti kitiran Tapi ujung baju paus hoa saja tak dapat disentuhnya Lama-lama si muka kuning ini menjadi kalap Dengan mandi keringat dan menyerang serabutan Akan tetapi dia seperti menghadapi sesosok bayangan saja yang tak berwujud Betapapun pedangnya menabas dan menusuk Bayangan tetap bayangan dan tak terluka sama sekali Pada saat itulah sekonyong-konyong siang cin mengapung ke atas terus menukik pula ke bawah Kedua lengannya terpentang untuk segera mengatuk pula Di tengah terpentang dan mengatuk inilah telapak tangannya yang keras dan tajam menabas dengan dasyatnya Inilah pet go ancam, sabetan melingkar kebanggaan siang cin yang ditakuti orang Terdengar ye uhoat meraung kaget dan sedapatnya miringkan tubuh sambil menangkis sekuatnya Akan tetapi siang cin terlalu tangguh baginya Juga kekepatan siang cin sukar baginya untuk mengikutinya Hanya beberapa gebrak saja ye uhoat sudah kewalahan dan kelabakan Dengan mandi keringat dan napas tersengal-sengal sekuatnya ye uhoat bertahan Ia meraung kalap dan berusaha balas menyerang Namun selalu gagal dan didahului oleh siang cin Akhirnya ia menjadi nekat, mendadak ia menubruk maju Dengan jurus yang leong jut he atau dua naga keluar dari lautan Kedua tangannya menyodok sekaligus ke dada siang cin Namun secepat kilat siang cin mengegos ke samping Berbareng sebelah telapak tangannya lantas menabas Tanpa ampun lagi, badan ye uhoat segede kerbau itu terlempar hingga dua-tiga tombak jauhnya dan tidak bangun lagi Pertarungan mereka berlangsung belum lagi genap jurus Namun mati dan hidup sudah ditentukan dengan jelas Sebun tiobu berpekik melihat siang cin berhasil merobohkan lawannya Ia pun tidak mau mengulur waktu lagi Di tengah raungannya yang menggetar sukma Timopi berputar secepat kitiran Tangan kiri juga menghantam dengan tenaga sakti Memangnya si lelaki kurus bergolok itu sudah mulai payah Dicecar lagi lebih kencang Tentu saja ia mati kutu Terang, didahului mencelatnya golok Menyusul tubuhnya juga tersodok mundur dua-tiga langkah Selagi sempoyongan, pukulan dasyat sebun tiobu hingga pula di dadanya sehingga orang itu mencelat jauh Hampir pada saat yang sama Di sebelah sana paus hoa juga telah bereskan lawannya yang berpedang itu Batok kepala musuh terketuk kepingan kayunya hingga hancur Kontan orang itu terkapar Sambil menyimpan kembali timopi Sebut tiobu menghembuskan napas lega Lalu ia menyengir ke arah siang cin dan berkata Tiga kosong, ya, semuanya sudah mampus Kemenangan mutlak seru paus hoa Waktu itu dia sedang mengusap kepingan kayunya yang berlepotan darah pada baju korbannya yang sudah tak berkutik itu Hayolah kita maju terus ajak siang cin Cepat mereka melayang ke atas kuda masing-masing Bila di tengah jalan ke perguk lagi beberapa antek jeng suang sanceng Lama-lama pekerjaan kita tentu akan lebih ringan kalau sudah sampai di tempat tujuan Kata paus hoa dengan tertawa Enak saja perhitunganmu, ujar siang cin Memangnya kau kira pihak musuh adalah kawanan domba yang boleh kau jagal sesukamu kuda dilarikan pula ke depan Hanya sekejap saja siang cin lantas mendahului menahan kudanya Katanya sambil menunjuk ke depan kanan Itu dia, sudah sampai waktu paus hoa dan sebu tiobu memandang ke arah yang ditunjuk Benarlah di sana berdiri sederetan rumah yang besar dengan halaman yang luas Pagar tembok warna merah mengelilingi perkampungan itu sehingga sangat kontras tampaknya berpadu dengan bumi sekitarnya yang diliputi salju yang putih bersih Ditambah lagi beberapa pohon sueng yang kelihatan masih menghijau Pemandangan perkampungan ini menjadi sangat indah Sebun tiobu baru pertama kali ini berkunjung ke sini Melihat pemandangan jeng sueng san ceng yang permai itu Mau tak mau ia pun memuji Sungguh helok tempat ini Seperti surga malaikat dewata Ya, cuma harus disesalkan Surga yang seharusnya dihuni malaikat dewata itu ternyata didiami oleh sekumpulan setan iblis Dengus paus hoa Jika begitu, kenapa kita tidak mengubah tempat ini agar menjadi tempat kediaman yang layak bagi mereka? Ujar siang cin Loh pao, menurut kau apa tempat kediaman yang layak bagi mereka? Neraka jawab paus hoa Baik, jika begitu kehendakmu Kata siang cin sambil tertawa Singkat ucapannya Tapi nadanya tegas seakan-akan jatuhnya keputusan seng penguasa yang menentukan segalanya Marilah kita turun di sini saja Kata siang cin pula sambil mendahului melompat turun dari kudanya Setelah menambat kuda mereka di balik pohon sana Mereka bertiga lantas melayang ke perkampungan sana secepat terbang Mereka mengitar ke samping perkampungan itu Baru saja melintasi panar tembok Tau-tau kepergok dua orang lelaki kekar berseragam hijau Tentu saja kedua orang itu melengat Tapi sebelum mereka sempat bersuara Tau-tau sebuun tiobu sudah menubruk tiba dan secepat itu pula ia melompat balik Kedua orang itu sama sekali tidak melihat jelas bagaimana bentuk penyerangnya Cukup sekali pergi datang saja Sebuun tiobu telah merobohkan mereka Cepat amat puji pause hoa Lumayan jawab sebuun tiobu tertawa Belum habis mereka bicara Kembali tujuh atau delapan orang berseragam jubah hijau berlari datang pula Seorang yang menjadi kepalanya lantas mementak dengan bengis Siapa kalian berani sembarangan menerobos kemari Tiba-tiba seorang di belakangnya menjerit kaget Mungkin karena melihat mayat kedua orang tadi Teriaknya pula Tan suho Orang-orang ini mati musuh Dua saudara kita mati terbunuh Cepat orang yang disebut tan suho itu berpaling Ia menjadi kaget juga dan segera berteriak Ada mati musuh Tapi pause hoa telah menubruk maju sambil memaki Bangsat, disinilah orangnya Apa yang kau teriakan Cepatan suhu itu bergelit dan segera melolos golok yang terselit di pinggang Beberapa anak buahnya segera pula menerjang maju Di tengah gelap tertawanya pause hoa menyelinap kian kemari Kedua keting kayunya berbunyi peletak-peletok beberapa kali Dan kontan tiga orang menggeletak dengan kepala pecah Sear golok musuh menyambar lewat di atas kepala pause hoa Untung ia bergelit tepat pada waktunya Kalau tidak pasti buah kepalanya sudah berpisah dengan tuannya Sehoa menjadi gusar Keting kayu berputar dan hingga pula di muka dua orang Sambil menjerit Muka kedua orang itu seketika penyok dengan darah berhamburan Tanpa ayah lia menubruk maju lagi ke sana Belum lagi sisa dua orang lain itu bergerak Tahu-tahu batok kepala mereka pun terketuk pecah Tinggal sitan suhu saja Ketika goloknya sudah terhunus dan hendak menubruk maju Tahu-tahu anak buahnya sudah terkapar seluruhnya Keruan ia ketakutan setengah mati Segera ia putar haluan terus hendak kabur Akan tetapi baru saja dia membuka langkah Tahu-tahu sebuah tangan baja menyambar tiba Sehingga batok kepalanya terhantam remuk Kiranya dari jarak jauh sebun tiobu sempat menyambitkan timot pi yang berantai itu Begitu sasarannya roboh segera pula tangan besi iblis itu ditariknya kembali Lalu ia menyengir terhadap Pau Sehoa Katanya inilah resep siang heng Cepat serang cepat beres Pau Sehoa tertawa Ia celingukan sekelilingnya Tapi jejak siang cin tidak kelihatan lagi Ia menjadi heran dan bertanya Kemana kah kong cuya sebun tiobu melirik ke atas pohon seong yang besar di sebelah sana Dan berkata Naik ke langit waktu Pau Sehoa menengadah Benarlah siang cin sedang nongkrong di dahan pohon yang bergoyang-goyang itu Malahan mulut mengulum li di pohon cemara itu Haha, Pau Sehoa bergelak tawa Bisa saja dia, dalam pada itu suara benda terdengar bertalu Menyusul lantas terlihat cahaya api berkilauan di sana sini Disertai suara orang berlari kian kemari dan bentakan orang Hampir semua suara itu berbondong-bondong menuju ke arah sini Letak, Pau Sehoa ketuk kedua keting kayunya Serunya, hebat, sebentar lagi pasti ramai ya Biarkan mereka datang, akan ku perkenalkan panahku Kepada mereka, jengek sebun tiobu Hanya sekejap saja, dari balik rumah sana Ujung pagar tembok dan sekitarnya beramai membanjir Tiba bergerombol-gerombol pasukan berseragam hijau dengan golok terhunus Semuanya berteriak-teriak Entah untuk membangkitkan semangat atau untuk menambahkan hati Buset, tampaknya tiada banyak bedanya dengan adegan di tolah hotin dan jiihusana Ujar sebun tiobu sambil terkekeh Marilah kita mendahului kerjai mereka Pau Sehoa mengiakan Berbareng mereka lantas bertindak Sebun, tiobu mengeluarkan sebatang panah kecil berwarna biru dengan hiasan batu merah Segera ia sambitkan panah itu ke angkasa Sehingga menimbulkan selarik sinar yang berwarna-warni Kret, panah itu lantas menancap di pekarangan sana Ambles ke dalam tanah yang bersalju itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!